Intro Dunia Shinobi memang dikelilingi oleh para ninja yang bukan kaleng-kaleng Baik dari pihak musuh atau dari ninja yang siap melindungi desanya Namun ada satu sosok lagi yang terakhir bukan dari planet bumi Namun kemampuannya bisa melebihi para Shinobi legendaris Itu adalah Otsutsuki Yang sudah kita ketahui kalau Otsutsuki memiliki kekuatan yang bukan kaleng-kaleng Seperti Iishiki, Kaguya, Momoshiki, dan Kinshiki Namun ternyata kekuatan ini bisa dimiliki oleh sosok di luar garis keturunan Otsutsuki Dan itu berkaitan dengan Shinobi-Shinobi yang bakal Mimin bahas Disini kita akan bahas para Shinobi yang pantas menjadi sosok Otsutsuki Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika tertarik dengan video ini Dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari channel Shinobi Abadi Buruto memiliki karma yang sudah menjadi warisan kekuatan dari Momoshiki Otsutsuki Pada manga juga dijelaskan kalau dia sudah menjadi sosok Otsutsuki seutuhnya Sehingga dia adalah salah satu Shinobi yang terkonfirmasi bakal menjadi pewaris kekuatan dari dewa Sebenarnya tanpa karma anak sang Kades Konoha tersebut sudah layak menjadi Otsutsuki Mengingat orang tuanya memiliki keterkaitan Hinata adalah ninja yang berasal dari keturunan Hamura Dan Naruto adalah reinkarnasi Asura yang merupakan anak dari Haguromo Haguromo dan Hamura merupakan anak dari Kaguya Otsutsuki Jadi Buruto secara tidak sadar sudah memiliki darah Otsutsuki Pada masa depan bukan hal yang mustahil kalau tubuh Buruto sedikit demi sedikit berubah layaknya pendahulunya Seperti memiliki kulit putih dan memiliki tanduk Apalagi Buruto memiliki joga yang menjadi rumor para fans Sebagai warisan mata legendaris dari klan Otsutsuki Kawaki tidak dijelaskan detail seperti Buruto Yang memiliki silsilah dari leluhur yang sangat dewa Namun rupanya dia mampu mewarisi karma yang diberikan oleh Ishiki Jadi sosok Otsutsuki tidak harus dari keturunan Otsutsuki juga Kawaki adalah contoh manusia biasa yang bisa memiliki kekuatan bukan kaleng-kaleng Sama halnya dengan kakak Himawari Kawaki bakal perlahan-lahan menjadi Otsutsuki Dan jauh lebih hebat dari pendahulunya Bayangkan saja pada Mangaburuto Kawaki sudah mampu meluarkan teknik-teknik pemimpin kara itu Seperti Sukuna Heikona dan Daikukuten Mengecilkan benda-benda bahkan bekas cakar kode bisa dia kecilkan Masih banyak lagi dari fungsi karma Kawaki yang belum para fans ketahui Mungkin ketika dia berubah menjadi Otsutsuki seutuhnya Suma jurus bakal Kawaki pakai Karena dia adalah sosok yang cukup barbar dalam melawan para musuh Dia tidak nanggung-nanggung juga dalam membunuh sosok yang dihadapi Ini demi menjaga Sang Hokage bisa hidup Jadi bisa dibayangkan jika mode Otsutsuki Kawaki versi bocil saja sudah sangat mengerikan Apalagi ketika dia full power kekuatan Otsutsuki pada masa depan saat dirinya telah dewasa Para fans sangat menunggu transformasi Kawaki ketika sudah menjadi Otsutsuki seutuhnya Hinata bisa saja menjadi calon Otsutsuki Ya sebenarnya dia sangat berpotensi besar memiliki kekuatan warisan dari Otsutsuki Itu karena dia berasal dari klan Hamura yang notaben adalah keturunan Kaguya Otsutsuki Dia juga adalah putri yang sangat dijaga oleh klan Hyuga Jadi bisa dikatakan Hinata adalah sosok yang sangat berharga Sayangnya dia bukan reinkarnasi dari Hamura Yang memiliki kekuatan bukan kaleng-kaleng Dia hanya memiliki garis keturunan namun bukan dari segi cakra Hamura Tapi bukan berarti kalau Hinata tak bisa mengembangkannya dan memiliki kekuatan setara Otsutsuki Misalnya saja ada Obito Uchiha yang bukan reinkarnasi dari Indra Namun dia memiliki tekat untuk menjadi sosok Jinchuri Kijubi Alah hasil dia bisa berubah dari Uchiha ke Moda Rikudo Dan kekuatannya terlalu mengerikannya disetarakan dengan kekuatan klan Otsutsuki Istri Naruto tersebut sangat berpeluang untuk setara dengan Hamura Atau dengan Kaguya sekalipun Jika mengetahui rahasianya dan cara mendapatkan kekuatan warisan dewa Otsutsuki Semenjak kedatangan anak kedua dari Naruto Para fans mulai berasumsi kalau Himawari bukanlah bocil biasa Dia bisa saja memiliki sesuatu kekuatan yang sangat besar Dan mengerikan pada masa depan Dan potensi yang paling dekat adalah kekuatan dari sosok Otsutsuki Nah ini bisa terjadi karena seringkali Himawari tak sadar ketika berada di mode serius Dia hilang kendali ketika sudah mengaktifkan Byakugan Mungkin saja ada sosok yang merasuki dirinya Dan itu adalah Sang Otsutsuki Banyak yang mengatakan kalau Kaguya adalah sosok tersebut Namun Mimin yakin bukan Kaguya dibalik Himawari yang bisa kerasukan Ada Otsutsuki baru yang singgah di tubuh Himawari dan ini tidak jahat Monumen Otsutsuki adalah salah satu bukti yang masuk akal jika dikaitkan dengan kerasukan Himawari Di sana ada dua lambang yang hancur Entah itu hancur karena suatu insiden atau bukan Namun mungkin saja para Otsutsuki ini tak muncul karena masih belum terungkap Keanehan kekuatan Himawari inilah yang menjadi alasan cukup kuat keberadaan Otsutsuki lain Selain Kaguya, Momoshiki, Iishiki, dan Kinshiki Jika menurut kalian pribadi apakah ada sosok Otsutsuki di dalam tubuh Himawari? Isi jawaban kalian di komentar Banyak rumor kekuatan Otsutsuki justru Naruto aktifkan setelah Kurama tewas Ya, ini bisa terjadi karena para fans sangat yakin Kalau sebenarnya sang Kades Konoha dipersiapkan untuk sesuatu kekuatan Yang luar biasa pada masa depan era Boruto Model Rikudo yang dia dapatkan dari Hagurumu menjadi bukti Kalau kekuatan Otsutsuki sangat pantas nanadaimi pakai Dia mampu melayang dan memakai teknik Rikudo Chibaku Tensei Yang secara ini tak bisa dipakai oleh orang sembarangan Jika Naruto bisa mendapatkan kepercayaan memegang sebagian cakra dewa seperti Hagurumu Maka bukan hal yang mustahil juga bagi dia untuk membangkitkan kekuatan Otsutsuki Dimana dia bakal sangat overpower dan lebih terbiasa memakainya Karena kekuatan seperti ini sudah pernah dia rasakan ketika berada di mode Biju Rikudo Rival Naruto ini memang sudah sangat layak untuk dijadikan sosok Shinobi Yang berpotensi mengaktifkan kekuatan seperti Otsutsuki Bahkan jauh lebih hebat dibandingkan sang pendahulu Dia memiliki Rinnegan dan Mangekyu Saringan Dengan tangan Sel Hashirama Sasuki bahkan bisa sangat dekat dengan kekuatan Rikudo Atau kekuatan Otsutsuki Tapi jalan ini tak diambil Sasuki Alasannya sudah sangat jelas Kalau dia tidak ingin mengulang apa yang sudah terjadi kepada anggota Uchiha yang dulu Memakai kekuatan Rikudo seperti Obito dan Madara Mereka harus akan kekuatan untuk menciptakan kedamaian Yang pada akhirnya mereka terperangkap kepada jurangnya sendiri Yaitu menjadi boneka Jetsu Hitam Mungkin saja Sasuki tak ingin memperoleh kekuatan setara dewa Otsutsuki Karena takut ada sosok lain yang menginginkan hal yang dia tidak inginkan Tapi di luar itu semua Sasuki adalah penerus Shinobi yang sangat layak Untuk mendapatkan warisan dari jurus-jurus Otsutsuki maupun jurus Rikudo Sarada adalah Shinobi terakhir versi Shinobi abadi Yang memiliki potensi besar sama seperti Sasuki Untuk membangkitkan kekuatan Otsutsuki Nah cara kerjanya tidak jauh beda dengan Madara Yaitu menggambungkan kekuatan Uchiha dan Senju Kemudian mengaktifkan Rinnegan dan memiliki Jubi sebagai bibit pohon Senju Sarada sebenarnya sangat cerdas dalam memahami sejarah Apalagi dia senang membaca tentang berbagai kisah Uchiha Sayangnya masa kelam Uchiha terpaksa ditutup rapat-rapat oleh Konoha Demi menghindari keturunan Uchiha seperti Sarada Mengulang insiden di masa lalu Padahal ada potensi kalau Sarada mampu menjadi sosok dewa yang sangat hebat Seperti pendahulunya Obito dan Madara Namun karena resiko kebencian yang dialami oleh para menggunanya Sarada tak boleh mengetahui kekuatan sebesar ini Nah di kemenangan pribadi Siapa lagi sosok yang kemungkinan bisa menjadi Otsutsuki Ganas pada masa depan era Buruto Isi jawaban kalian di komentar Dan itulah pembahasan Shinobi yang pantas menjadi sosok Otsutsuki Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Buruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Dan see you next time in the next video Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton